Intro Gubernur Rio Dr. Andes Haji Syamsuar MSI Kamis 22 Agustus 2019 semalam membuka secara resmi kegiatan rapat kerja daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Rio tahun 2019 ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Rio yang diikuti oleh 53 peserta Rakerda Turut hadir dalam acara pembukaan Kakak Nilkemenak Rio Dr. Haji Mahyudini MA Ketua Lpt Ki Provinsi Rio Haji Ahmad Syaharofi SHMH Ketua Harian Lpt Ki Rio Dr. Haji Asyarinur SHMM Sekretaris Lpt Ki Rio dan seluruh pengurus Lpt Ki Rio Ketua Ibkoh Rio Wakil Bupati Meranti dan Ketua Lpt Ki Kabupaten Kota Seprovinsi Rio Ya tujuannya Raker ini, ini pertama kan mengevaluasi segala program kerja yang telah disiapkan Lpt Ki masing-masing Kabupaten Kota dan termasuk provinsi sekaligus juga mencari solusi kalau memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan baik dan tadi kita juga Alhamdulillah melihat ada kemajuan-kemajuan tapi kita tak boleh berpuas hati dulu dengan kemajuan telah capai karena orang daerah lain juga dia akan berusaha juga untuk meningkatkan prestasi Korea dan Korea-nya jadi oleh karena itulah tentunya melalui Rakerda ini kita akan mengetahui lah sejauh mana pembinaan-pembinaan dari para Ustaz Usazah yang ada di berbagai daerah dan berangka untuk meningkatkan prestasi para Korea dan Korea-nya ini segaligus juga mungkin kalau ada hal-hal yang perlu minta bantuan dengan Lpt Ki Provinsi atau bertukar pengalaman ya kesempatan inilah tentunya dapat mendagi wawasan atras setelah kita mengikuti berbagai musabakah baik musabakah tilawatil Quran tingkat nasional maupun juga seleksi tilawatil Quran yang di penjanaan lalu serta mungkin juga ada prestasi-prestasi secara mendiri dari masing-masing Korea dan Korea yang ada di berbagai daerah yang sekarang juga mengembangkan untuk karunia baik Kewzil maupun juga Tilawat ya ini kan agenda rutinan kita kita melakukan Rakerda sebagai sebuah perjalanan organisasi jadi di dalam Rakerda ini ada tiga hal penting yang kita bahas pertama konsolidasi organisasi yang kedua program-program yang kita persiapkan untuk 2019-2020 yang ketiga satu hal yang tak kalah penting adalah kita mencari atau menetapkan tuan rumah MTK tahun 2020 walaupun tadi sudah disampaikan kesiapan tuan rumah meranti untuk dihitung rumah tapi itu prosesnya tetap harus kita lakukan dalam sidang-sidang pleno dan komisi di Rakerda ini Rakerda LPTK diharapkan dapat meramu dan meracik upaya dan kiat dalam menghasilkan pembinaan terhadap Kori dan Korea Riau yang digali dari seluruh pelosok yang ada di kabupaten kota sehingga berkualitas dan dapat berprestasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di ajang nasional bahkan internasional Alhamdulillah Rakerda kita baru saja dibuka oleh Bapak Gunur mudah-mudahan apa yang diarahkan Pak Gubernur ini bisa kita laksanakan karena bagaimanapun Rakerda ini adalah dalam rangka mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan oleh LPTK setahun yang lalu kemudian tentu yang sangat penting adalah menyusun kegiatan program yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang termasuk penetapan Tuan Rumah MTK tahun 2020 oleh karena itu tentu kita berharap bagaimana supaya Rakerda ini bisa dirumuskan apa saja yang akan dilaksanakan oleh LPTK tidak hanya LPTK Provinsi Riau kami kira juga nanti ditindaklanjuti oleh LPTK Kabupaten Kota Provinsi Riau sehingga kita berharap bagaimana supaya LPTK itu bisa berjaya seperti masa-masa lalu mereka tidak hanya mempersiapkan peserta MTK menjelang keberangkatan dan menjelang dilaksanakan MTK tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya LPTK di semua jenjang mereka bisa melakukan pembinaan terhadap Kori-Kori A ataupun yang belum Kori dan Kori A untuk dilakukan pembinaan sehingga semakin banyak lahir Kori-Kori A, Hapis-Hapisho dan lain sebagainya di Provinsi Riau Ketua Pelaksana Rakerda LPTK Riau tahun 2019 Haji Zamri SPDI MSJ mengatakan kegiatan Rakerda berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Agustus 2019 Agenda Pongkok kegiatan diantaranya menetapkan cabang baru yaitu hadis pada pelaksanaan MTK Provinsi Riau tahun 2019 di Kabupaten Kampar memberikan pelatihan pada Dewan Hakim dan menetapkan Tuan Rumah MTK Provinsi Riau tahun 2020 Musdalifah, Tim Inmas Kemenak Riau melaporkan Musil 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 Terima kasih.